Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kritik Kepada Yesus Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 37 dan 38 Ketika Yesus selesai mengajar seorang farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan Orang farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika membaca periku yang diwartakan oleh gereja hari ini Saya menemukan sesuatu yang tidak lazim Ada seorang farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya Bukankah orang-orang farisi tidak suka pada sepak terjang Yesus? Lebih menarik lagi, ternyata orang itu tidak hanya mengundang Yesus Tetapi mengamat-amati Yesus Yesus makan tetapi tidak mencuci tangannya terlebih dahulu Seperti kebiasaan atau adat istiadat mereka Tuhan Yesus mengetahui isi hati orang itu Lalu segera menegur dan mengecamnya Ada apa dengan orang farisi ini? Ia mengundang tetapi ternyata tujuannya tampak tidak tulus Yesus berkata Kamu orang-orang farisi Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan Tetapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan Yesus dikritik Yesus tidak tinggal diam Tuhan Yesus mengingatkan sikap mereka yang penuh kemunafikan Sok tampil suci Tetapi mereka sendiri tidak melaksanakan apa yang mereka ajarkan Saudara-saudari terkasih Niat baik saja ternyata tidak cukup Niat baik harus diikuti dengan kejujuran dan ketulusan Orang-orang farisi berusaha berbuat baik pada Yesus Tetapi ternyata ada kepentingan lain dari sikap yang tampaknya baik itu Peribahasa lama mengatakan Ada udang di balik batu Adanya tidak baik yang tersembunyi Kecaman Tuhan Yesus kepada orang-orang farisi Yang penuh kemunafikan itu Membawa kita untuk memiliki watak jujur dan sifat tulus Ketika berbuat baik kepada seseorang dalam kehidupan kita Mereka tidak jujur Bukan hanya kepada Yesus Melainkan terutama kepada diri mereka sendiri Tuhan Yesus menyamakan mereka dengan sebuah kubur Yang biasanya dilabur putih dan bersih Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kebusukan Mereka memoles penampilannya sedemikian rupa Sehingga mempesona banyak orang Dan menghormati mereka Tetapi Tuhan Yesus berkata Apa yang dipuja manusia itulah yang dibenci oleh Allah Tampilan yang penuh kepura-puraan mereka itu Menjadikan mereka seorang yang penuh dengan kemunafikan Saudara-saudari terkasih Kritik yang diberikan kepada Tuhan Yesus Menurut orang-orang farisi itu Sudah tepat dalam pandangan mereka Dan orang yang tidak sepaham dengan mereka adalah Orang-orang yang dianggap tidak baik dan tidak benar Beberapa waktu yang lalu Sempat heboh di berbagai media elektronik Media masa dan internet Seorang Rocky Gerung yang secara terbuka Memberikan kritikan kepada Presiden Jokowi Presiden Jokowi menganggap itu hal kecil Tetapi para pengikut dan pengagumnya yang meradang Mereka melaporkan si pesakitan itu ke kepolisian Beberapa pakar berpendapat Bahwa hanya detik aduan itu Hanya bisa diutarakan oleh Presiden sendiri Namun beberapa aktivis dan orang Yang menghormati lambang negara Yaitu Presiden itu tidak terima Lalu mereka berbondong-bondong Melaporkan Rocky Gerung ke beres krim ke polisian Saya menuliskan pendapat saya tentang hal ini Orang boleh bicara apa saja Untuk menyatakan pendapatnya Seorang filsuf sekalipun Namun juga harus mempertimbangkan dampak Yang ditimbulkan oleh ucapannya Kata-kata yang diucapkan itu Bisa seperti paku yang dipukulkan pada kayu Paku itu sudah dicabut Namun bekasnya tetap ada Kebenaran bukan milik seseorang saja Tetapi nyatakanlah kebenaran itu Dengan cara yang berkenan Dan tidak menyakiti atau menyakitkan Merasa diri benar sendiri Itulah yang dipertontonkan orang-orang farisi Dan segera saja menuduh Yesus tidak benar Karena tidak mencuci tangan sebelum makan Tetapi yang terpenting bukanlah tampilannya Tetapi isinya Kata Tuhan Hai orang-orang bodoh Bukankah dia yang menjadikan bagian luar Dia juga yang menjadikan bagian dalam Akan tetapi Berikanlah isinya sebagai sedekah Dan sesungguhnya Semuanya akan menjadi bersih bagimu Saudara-saudari terkasih Kalau boleh saya umpamakan Apa yang dipikirkan oleh orang farisi kepada Yesus itu Ibarat senjata makan Tuhan Maunya mengkritik Tetapi faktanya dirinya sendiri Yang menjadi sasaran tembaknya Saya ingin berkata kepadamu hari ini Setiap kali mempersiapkan renungan harian ini Saya selalu merefleksikannya dulu Untuk diriku pribadi Setelah itu baru untuk Anda Dan para pendengarku yang lain Saya belajar dari Santo Paulus Yang memiliki prinsip Setelah mewartakan Injil Tuhan Jangan sampai aku sendiri ditolk Seorang pengkhutbah Imam atau pedeta Atau evangelis Menjelaskan firman kepada umat yang berkumpul Sasaran tembak yang pertama adalah dirinya sendiri Apakah hidupku sudah sesuai Dengan yang akan aku wartakan nanti Maka demikianlah juga seorang Kristen Tidak boleh berbangga menjadi orang Kristen Kalau sendirinya tidak menaati Apa yang dikehadapi oleh Tuhan sendiri Apakah hidupku sudah kuhidupi sesuai Dengan apa yang menjadi kehendak Yesus Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih Sudah mendidik kami untuk tidak sombong Menjadi orang Kristen Melainkan Supaya kami hidup baik Dan benar Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Yang menghendaki kami hidup suci Seturut perintahnya Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rakyat Kudus Amin Dan Rakyat Kudus Dan Rakyat Kudus